Teman-teman penikmah cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mimin Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun twitter at Mistinim yang berjudul asli Panggon Buat kalian yang sudah penasaran langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani Malam itu aku kembali berkunjung ke rumah usang peninggalan bapakku setelah beberapa mimpi buruk menghampiri sejak aku berniat menjual rumah itu Mau bagaimana lagi rumah itu sudah lama tidak dihuni dan sangat disayangkan kalau harus terbengkalai begitu saja Tapi tanpa aku sadari kembalinya aku ke rumah itu malah mengingatkanku tentang pengalaman yang masih sulit terlupakan Sebuah rumah yang sempat hangat menjadi saksi kematian dua nyawa di dalamnya Semarang Maret 2014 Pagi hari Seperti biasa aku terbangun karena suara bentakan keras dari bapakku disusul dengan suara benda-benda dibanting Lalu suara ibuku yang menjerit kesakitan Sudah biasa Setiap hari mereka bertikei tidak ingat waktu bahkan pagi butapun Aku hadir di antara pertikean bapak dan ibu Bahkan tidak jarang pula aku mendapat imbas dari itu Watak bapak yang menjadi keras telah di PHK Dan ibu yang harus menggantikan bapak sebagai tulang punggung keluarga Dari situlah api masalah bermula Apa yang bisa aku perbuat Aku hanya anak berumur 12 tahun yang tidak mengerti harus berbuat apa Sementara itu Tiap kali aku menyaksikan hal itu selalu ada kakekku yang berusaha melerai pertikean keduanya Tidak jarang pula berbagai umpatan bapak berikan kepada kakek Aku yang tidak bisa berbuat apapun seringkali menjadi sasaran empuk untuk bapak melakukan kekerasan fisik Aku usap air mata yang sudah deras mengalir mengenai seragam merah putihku Lalu menyiapkan peralatan sekolahku sambil menunggu pak Lek datang menjemput Selang beberapa saat terdengar suara sepeda motor Astrea berhenti di depan rumahku Tidak salah lagi Itu pak Lek yang datang menjemputku Tanpa berlapan lama Segera aku tenteng tas sekolahku lalu menghampiri ibu yang sedang menyambut pak Lek di halaman rumah Nah Kenapa itu matanya merah sekali? Tanya pak Lek setelah menyadari kedua mataku sudah bengkak memerah karena menangis Tidak pak Lek Ayo pak Lek Aku takut terlambat Ucapku beralasan Agar pak Lek tidak melanjutkan pertanyaannya Walau aku tahu Mungkin pak Lek sudah menyadari apa yang terjadi Sebab tidak jarang pula pak Lek memergoki bapakku hendak memukul ibu Aku Segera berpamitan kepada ibu Kutatap wajah manisnya yang tampak pucat sambil melempar senyum kepada aku Rasa khawatir Tentu saja hadir meski aku benar tidak mengerti apa yang harus aku lakukan Di atas motor aku terus merenung mengingat perlakuan bapak kepada ibu dan kakek Saking sesaknya dedaku tidak terasa Air mata mulai menetes kembali membasahi rok merahku Sudah turun dulu nak Itu temanmu menunggu Tegur pak Lek Iya pak Lek Terima kasih ya Ya sudah Tidak apa-apa Orang sama pak Lek sendiri Ucapan pak Lek Seketika membuatku senang Karena merasa ada seseorang yang bisa menjadi penolong sampai saat ini Dari kejauhan Terlihat teman-temanku melambekan tangan kepada aku Segeralah ku cincin rok merahku lalu berlari menghampiri mereka Hatiku merasa lebih baik Setelah bertemu teman-temanku seakan tidak terjadi apapun sebelumnya Walau itu Tidak bertahan lama setelah aku kembali lagi ke rumah Malamnya Seperti biasa Aku belajar di dalam kamar seorang diri Entah mengapa malam ini terasa tidak nyaman bagiku Terutama dengan suara angin bersahutan di luar sana Ranting-ranting pohon rambutan Milik bapak bertabrakan sehingga mengeluarkan bunyi gesekan dedaunan yang begitu kencang Namun Suara angin yang aku dengar Tidak berselang lama bergantian dengan suara barang dibanting dari arah dapur Sudah pasti Bapak dan ibu bertikai lagi malam ini Kekhawatiranku semakin menjadi Manakala aku tahu keadaan kakek akhir-akhir ini sedang tidak baik Usianya yang kini menginjak 82 tahun Sudah sering mengalami sakit-sakitan Kutengok mereka dari arah kamar Hanya tampak ibuku yang sedang meringkuk disiram air panas oleh bapakku Begitu juga Seorang lelaki tua Berambut putih yang saat ini beradu mulut dengan bapakku Sudah Tidak usah ikut campur pak Sudah tua cepat mati Bentak bapakku kepada kakek Bentakan itu tidak dibalasnya Seperti sudah biasa mendapat cacian dari bapak semenjak ia di PHK tahun lalu Bukan hanya pilu yang saat ini aku rasa Tapi juga khawatir dengan keadaan ibu dan kakek Terlebih Besok bereskan baju bapak ya Itu sarung yang bagus-bagus buat eri Yang lainnya disimpan Ucap kakek kepada ibu Ibu hanya menatap heran seakan sedang mencerna apa maksud dari kakek Kenapa pak Kan besok masih dipakai Nanti dicuci saja besok pak Balas ibu Kusaksikan percakapan keduanya Sambil terus memperhatikan kakek yang masih duduk di samping ibu Keadaannya sudah memperhatinkan Sudah beberapa minggu ini sakit parah Tubuhnya saja sangat kurus seperti tulang terbalut kulit Rambut putihnya yang sudah jarang Serta bibirnya yang selalu terbuka untuk bernapas Sudah pada keluar saja sana Tidur saja orang tua satu ini Dengerin Itu ada burung gagak di atas rumah Bapak tiba-tiba Membuka hurdeng pintu sambil meracau habis-habisan kepada kami Kakek yang mendengar hal itu langsung beranjak masuk ke dalam kamarnya Bahkan jalannya saja Mengayun ke kanan dan ke kiri seakan ingin jatuh Toh Tapan rumah itu jadi Cepat diselesaikan nak Bapak pengen nempati Satu kalimat Terucap dari bibir kakek sebelum ia benar-benar masuk ke dalam kamarnya Entah mengapa Aku merasa ada yang aneh dengan ucapannya Sementara itu Suara gagak yang diucapkan bapak benar terdengar suaranya Membuat perasaanku semakin tidak tenang takut sesuatu yang buruk terjadi Kalimat terakhir Yang membuat rumah itu Memerlukan proses cukup lama Walau tahun ini bisa dibilang sudah 70% jadi Keesokan Harinya Aku kembali terbangun karena teriakan serta tangisan wanita Yang sudah sering aku dengar Yaitu Ibu Tapi Entah apa yang terjadi pagi ini Aku tidak mengira Bahwa bapak dan ibu bertikeh lagi karena tidak ada suara bapak yang hadir Di sela tangisan ibu Setengah tersadar Aku mencoba bangun lalu beranjak dari ranjangku Kubuka pintu kamar sudah terlihat wajah ibu yang merah sambil menangis sesenggukan Ada apa bu Bapak lagi Tanyaku yang seketika panik melihat ibu semakin histeris Ibu tidak menjawab pertanyaanku Hanya menunjuk lurus ke arah kamar kakek Segeralah Aku berjalan masuk ke dalam kamar kakek Sudah terlihat bapak yang terduduk lemas di samping kakek yang masih tertidur pulas Ada apa pak Kok lesu Aku masih tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi Namun setelah kulihat bucat wajah kakekku aku baru tersadar Akan sesuatu Setengah panik Aku merabat tangan dan wajah kakek Tubuhnya sudah dingin Detak jantungnya pun sudah tidak terdengar Betapa terkejutnya aku Seketika jantungku ikut berhenti sebentar Aku masih mencerna apa yang terjadi dengan kakek Setelah ku ketahui Ia sudah tiada Bagiku Ini seperti hal yang tidak mungkin Hingga berkali-kali ku pastikan lagi detak jantungnya Benar Kakekku sudah berpulang Aku pun tidak kuasa menahan tangisku Seketika air mata tumpah begitu saja Bapak dan ibu panik berhamburan kesana kemari mencari para saudara Sementara aku Masih duduk terdiam memandang wajah kakek yang sudah pucat Aku sungguh tidak bisa menerima ini Rasanya Semua seakan hancur Begitu saja Tanti ku usap air mata yang terus mengalir Membasahi tanganku Rupanya Firasatku malam itu benar Hal buruk terjadi Selang beberapa saat Para saudara berkumpul ke rumah Ada yang menangis dan ada juga yang tidak sadarkan diri Suara toa masjid sudah terdengar Sebuah siaran kematian salah seorang dari keluarga ku Menggemparkan warga sekitar Bukan tanpa alasan Kakekku Orang yang dipandang baik selama hidupnya Bahkan tidak pernah sungkan menolong tetangga yang sedang kesusahan Kulihat Beberapa warga sudah bersiap menggelar kain kafan untuk kakekku Beberapa warga lain Ada yang mengaji dan sisanya menyiapkan bangku untuk para takziah Begitulah keadaannya Rumah yang biasanya diisi dengan kegaduhan sekarang terasa semakin rame Dengan orang-orang yang berdatangan Sementara aku Masih duduk di teras rumah Memandangi orang-orang yang sedang menata tempat duduk di hadapanku Nak Yang sabar ya Jangan ditangisi kakekmu Masih ada pak Lek ya nak Ucap pak Lek Yang tiba-tiba ada di sampingku sambil menepuk pundakku Aku hanya mengangkukan kepala berkali-kali Sambil melihat wajah pak Lek yang sudah memerah Kali ini bukan pak Lek yang melihat aku menangis Tapi aku yang melihat ia menangis Dari arah belakang punggung pak Lek Terlihat seorang wanita seumuran pak Lek yang datang ke arah kami Sambil menatapku dari bawah hingga atas Aku tidak mengerti apa maksud dari tatapan itu Bahkan aku saja tidak mengenali wanita itu Kek sutir kok meninggalnya hari selasa paheng toci Hati-hati jadi petaka Ucap wanita itu sambil terus menatap sinis ke arahku Jangan ngomong yang tidak-tidak mbak Bapak itu perbuatannya baik Pasti dapat balasan yang baik Malah kamu itu yang sukanya ngurusi urusan orang lain Balas pak Lek dengan nada tingginya Balasan pak Lek Seketika membuat wanita itu terbungkam Lalu wanita itu pergi begitu saja meninggalkan kami Tanpa rasa bersalah Aku masih terdiam Tidak berani mengutarakan pertanyaanku kepada pak Lek Manakala ku lihat Tatapan matanya masih tajam memandang wanita tadi Sudah nak Jangan dipikirkan ucapan bu Lek itu Tidak benar Ucap pak Lek Memangnya ada apa kalau kakek meninggalnya hari selasa paheng pak Lek Sudah tidak apa-apa Ayo masuk saja Ngaji buat kakek Serangkaian Acara hampir selesai Mayat kakekku sudah terbungkus kain kafan dan siap disolatkan Bapak-bapak yang hendak melakukan sholat jenasa Sudah siap membawa keranda untuk mengangkat jenasahnya menujumu sholat terdekat Sebentar mas Sebelum bapak meninggal Bapak ingin bisa menempati rumah yang sedang saya bangun Untuk memenuhi keinginannya bagaimana Kalau bapak disolatkan saja disini Tanya bapak Mengejutkan seluruh orang yang ada di ruangan ini Semua saling bertatapan satu sama lain Salah satu imam desa menjawab pertanyaan bapak Ya sudah mas Ayo tidak apa-apa Ini diangkat saja Semua bapak-bapak yang ada disini Langsung menuruti perintah Satu persatu mulai mendekat untuk membantu mengangkat mayat kakek yang ada di keranda Aku memperhatikan mayat kakek yang sudah terbungkus kafan itu mulai disolatkan Perasaanku mulai tidak enak Terlebih karena ucapan wanita tadi kepada kami Walau aku tidak mengerti apa yang ia maksud tapi rasanya seperti ada yang mengganjal dalam hatiku Suara tangis ibu dan para saudaraku semakin pecah setelah keranda itu ditutup kain hijau Sebuah rangkaian bunga sudah dikalungkan pada penutup keranda itu Pertanda bahwa mayat kakek sudah siap untuk dimakamkan Bapak beserta yang lainnya sudah siap bahu-membahu mengangkat keranda menuju ke makam Kulihat sorot mata bapak seakan merasakan penyesalan kali ini Matanya memerah Walau sedari tadi aku tidak melihat bapak menangis Semua sudah bersiap mengantar kakek menuju ke tempat peristirahatan terakhir Kami semua berjalan sambil menabur bunga di sepanjang jalan Kalimat tauhid pun tidak henti diucapkan beradu dengan suara tangis yang masih terdengar kencang Hingga sampai di pemakaman Sudah terlihat dua lelaki muda selesai menggali liang lahat untuk kakek Keranda itu pun dibuka Salah satu imam desa beserta tetua desa mulai menata tempat peristirahatan terakhir untuk kakek Sementara itu yang lainnya mulai mengangkat mayat kakek untuk diletakkan ke dalam liang lahat Menyaksikan hal itu Seketika air mataku kembali jatuh Hatiku remuk Salah satu orang yang aku sayangi pergi untuk selamanya Bahkan untuk hari-hari ke depan aku sudah tidak bisa melihatnya ada di sekitarku Pak Le yang melihat aku menangis langsung menghampiri sambil terus menepuk bundaku Sudah tidak apa-apa nak doakan saja kakek agar diberi tempat yang lebar Ucap Pak Le berusaha menenangkan aku Aku hanya mengangguk berkali-kali sambil menyeka akhir mataku yang masih mengalir Kusaksikan proses pemakaman itu hingga selesai Semua orang mulai berhamburan meninggalkan pemakaman Sementara itu tetua desa tiba-tiba menghampiri aku dan Pak Le yang masih berdiri di sekitar pemakaman Anuji carilah orang untuk menjaga makam nyambah sutir malam ini Kamu tahu kan kalau meninggalnya selasa pahing itu perawan untuk syarat guna-guna Ucap tetua desa itu kepada Pak Le Kulihat Pak Le hanya menunduk sambil mengangguk berkali-kali seakan ia sudah mengerti dengan apa yang akan terjadi Sedangkan aku masih tidak percaya dengan ucapannya Tetapi sudah dua orang yang mengatakan hal tersebut Setelah percakapan itu kami segera meninggalkan makam untuk kembali ke rumah Rasa sesak masih terasa di dada Namun segera terobati setelah menyaksikan seluruh saudara sudah berkumpul sambil menyiapkan makanan untuk pengajian nanti Ada yang sedang memasak nasi Ada yang sedang sibuk membungkus jajanan pasar Dan ada pula yang sedang sibuk menata buku yasin untuk warga yang ingin mengaji Tapi seketika kami terdiam Setelah mendengar suara tua masjid kembali berbunyi Kali ini terdengar lagi siaran meninggalnya salah satu warga desa yang tidak jauh dari rumahku Kami semua terkejut Lalu saling bertatapan satu sama lain Setelah siaran itu selesai Wanita yang tadi menghampiri pak Lek kembali berkata kepada kami dengan lantang Nah kan aku tidak berbohong Meninggalnya mbak Sudir itu selasa pahing Pasti ini mencari teman Nyatanya itu warga desa ada yang meninggal lagi Ayo hati-hati saja Kami tidak menggiraukan ucapan wanita itu Semuanya kembali sibuk melakukan tugas masing-masing Namun sekarang seketika hening tidak seperti sebelumnya Malam tiba Setelah sulat mahrib beberapa warga desa mulai berdatangan untuk mengaji Sementara itu beberapa saudara masih sibuk menyiapkan makanan untuk para warga yang hendak mengaji Di sela-sela suara orang yang sedang mengaji Masih terdengar desas-desus dari beberapa ibu-ibu yang membicarakan kematian kakek Ada yang mengatakan kematian kakek akan membawa sial bagi keluarga Dan ada juga yang mengatakan kematian kakek akan menjadi petaka bagi desa Mendengar hal itu perasaanku semakin tidak tenang Kekhawatiranku mulai muncul takut yang diucapkan oleh mereka menjadi nyata Orang mengatakan bahwa arwah manusia masih tinggal di rumah selama 40 hari lamanya Sebelum ia benar-benar pergi ke alam kubur Aku percayakan hal itu setelah mengalami beberapa keanehan yang aku lihat secara langsung Tiga hari setelah kematian kakek Seluruh warga desa dibuat gempar Karena setelah kematian kakek terjadi kematian beruntut seminggu ini Bahkan sehari saja bisa dua orang yang meninggal Hal itu semakin menguatkan desas-desus warga tentang kematian kakekku Karena semua beranggapan bahwa hal itu berawal dari kakekku Beberapa warga bahkan sesekali mendatangi rumahku Mereka mengaku mendapat cerita buruk dari keluarga para almarhum Beberapa mengaku Almarhum sempat bercerita bertemu dengan sosok kakek dengan kondisi mengerikan Ada yang mengatakan Mereka bertemu kakek dengan sosoknya yang sudah menjadi pocong Bagian kepalanya terluka parah dimakan belatung Seluruh bola matanya putih Serta mulutnya yang selalu terbuka mengeluarkan darah Bahkan malam itu Rumahku ditutup oleh beberapa warga yang sedang meronda Mereka mengatakan mendengar suara nafas yang sangat keras di sekitar mereka Namun setelah ditelusuri Mereka malah bertemu dengan sosok pocong yang mirip dengan kakekku Entah aku tidak mengerti Apakah yang mereka katakan benar Namun hatiku semakin tersayat mendengar pengakuan buruk orang lain tentang kakekku Begitu juga Ibu yang selama ini berusaha menutup telinga tentang desas di susi itu Sementara itu Kulihat kondisi bapak mulai memperhatinkan Beberapa hari terakhir ini ia mulai tampak tidak sehat Suka berbicara sendiri bahkan tatapan matanya sudah kosong Untuk makan saja sudah susah Tubuhnya perlahan digerokoti penyakit hingga membuatnya menjadi kurus Kondisinya Sama seperti kakek sebelum meninggal Dan beberapa malap terakhir Setiap masuk waktu isa Bapak selalu meraung Bahkan seperti ketakutan melihat aku dan ibu Berulang kali juga Bapak berteriak mengatakan bahwa ia takut kakek membawanya Ibu yang sudah kualahan pun akhirnya memutuskan Meminta pertolongan kepada imam desa untuk merukiah bapak Malam ini Pak Bashir selaku imam desa Datang bersama tetua desa yang bernama Mbak Rojak Keduanya datang Membawa perlengkapan masing-masing untuk merukiah Assalamualaikum Ucap Pak Bashir Waalaikumsalam Pak Mari silahkan masuk Sebentar nak Kok di rumahmu suram ya Ucap Pak Bashir Sambil mengerutkan dahinya melihat sekeliling rumah Sambil berjalan mengitari rumah Pak Bashir berhenti di dekat pohon rambutan milik bapak Kami terkejut Ketika ia kembali sambil membawa gulungan kertas yang berisi tanah Ada yang sembrono ini ra Bawa ini Biar aku obati dulu suamimu Kami masuk ke dalam rumah Tidak aku sangka Keadaan rumah sudah kacau balok Barang-barang berserakan Bau kemenyan dan minyak melati menyeruak menusuk hidung Sementara itu Mbah Rojak masih membacakan amalan sambil menahan kepala bapak Yang sedang meraung kesakitan Aku dan ibu hanya saling bertatapan Sambil berdoa untuk kesembuhan bapak Kulihat raut wajah khawatir ibu begitu pun aku Kini kondisi bapak semakin memprihatinkan Bahkan Pak Bashir dan Mbah Rojak terlihat mulai kewalahan Sedari tadi Mereka mencoba mengubati bapak dengan segala cara Namun semuanya sia-sia Tidak ada satupun cara yang bisa menyebuhkan bapak Ran Aku ingin bicara denganmu Iya pak Ada apa? Tanya ibu dengan suara gemetar ketakutan Ini sudah takdirnya suamimu begini Bungkusan yang aku bawa ini punya suamimu Selama ini suamimu sendiri yang membuat Mbah Sudir sakit Mendengar ucapan itu Membuat tangis ibu seketika pecah Seluruh badannya gemetar Tangisnya semakin histeris karena memandang kondisi bapak yang sudah mengenaskan Seperti Sedang sakaratul maut Aku pun hanya bisa menangis di samping ibuku Entahlah Tidak ada pilihan lain selain merelakan semua kepada sang pencipta Ini aku bakar Tapi tidak jadi jaminan nyawa suamimu aman Ran Ikhlas ya Ibu hanya mengangguk berkali-kali Aku mengerti Apa yang tengah dirasakan ibuku saat ini Sesak dadaku kembali terasa Tidak siap menerima kenyataan bahwa orang yang aku sayangi akan pergi lagi Walau berbagai pelakuan buruk selama ini Namun tidak membuat rasa sayangku kepada bapak mati Di halaman rumah Pak Bashir mulai membacakan suatu doa sambil membakar bungkusan kertas itu Ternyata di atas kertas putih itu Bertuliskan huruf-huruf seperti racah yang aku tidak tahu apa artinya Setelah kertas itu hangus terbakar Kini terdengar suara raungan bapak semakin kencang Sambil terus mengatakan bahwa kakek datang menjemputnya Bapak datang Bapak datang membawa gundulan pocong Setelah itu Bapak benar-benar menutup mata untuk yang terakhir kalinya Dan lagi Satu orang yang aku cintai pergi meninggalkan aku selamanya Tapi Setelah kematian bapak pun Desas-desus malah semakin terdengar jelas di telinga kami Bahkan kemanapun kami pergi selalu mendapat pertanyaan yang sangat menyayat hati Beberapa hari Setelah kematian bapak Semakin banyak kematian beruntut tiap harinya Dan kusadari Mungkin benar Ucapan wanita saat itu Kematian kakek dan kematian bapak Mencari teman untuk diajak ke liang lahat Seminggu setelah kematian bapak Desa semakin gempar Bahwasannya teror pocong bapak semakin menjadi Setiap malam Warga mengaku mendengar dentuman dari atap rumahnya Setelah itu berganti dengan suara ketukan pintu Begitu juga Warga yang mengaku mendengar suara nafas yang amat keras Sama seperti yang didengar oleh warga Yang saat itu meronda Namun Hanya beberapa warga saja Yang bisa melihat jelas sosok pocong bapak Yang meneror warga sekitar Setelahnya Semua kembali normal Sejak kami mulai rutin menggelar pengajian di rumah Semarang April 2023 Sampai saat ini Masih kusimpan cerita lama Yang menjadi kisah sedih di hidupku Tidak ada lagi pocong bapak yang menghentui kami Bahkan kami masih berusaha menutup rapat kejadian detailnya Biar hanya kami saja yang mengetahui itu Namun Masih sering ku bawakan cerita ini kepada kerabat dan teman-temanku Tapi anehnya Setelah ku ceritakan ini Mereka tidak berani membicarakan lagi tentang cerita itu Entahlah Mereka mengaku Bertemu dengan sosok pocong bapak Di mimpi maupun di tengah malam ketika mereka masih sibuk mengerjakan sesuatu Aku Setengah tidak percaya dengan ucapan mereka Sebab selama ini Aku tidak pernah berjumpa langsung dengan pocong bapak Sekian cerita ini Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya Terima kasih telah menonton